Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 1. Silsilah Yesus Kristus Inilah nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Raja Daud dan keturunan Abraham. Abraham ayah Ishak, dan Ishak ayah Yaakub. Yaakub ayah Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda ayah Peres dan Zerah, ibu mereka ialah Tamar. Peres ayah Hezron, dan Hezron ayah Ram. Ram ayah Aminadab, Aminadab ayah Nahason, Nahason ayah Salmon. Salmon ayah Boaz, ibunya ialah Rahab. Boaz ayah Obed, ibunya ialah Ruth. Obed ayah Isai. Isai ayah Raja Daud. Daud ayah Salomo. Ibunya ialah bekas istri Uria. Salomo ayah Rehabiam. Rehabiam ayah Abiyah. Abiyah ayah Asa. Asa ayah Yosafat. Yosafat ayah Yoram. Yoram ayah Uzia. Uzia ayah Yotam. Yotam ayah Ahas. Ahas ayah Hizkiyah. Hizkiyah ayah Manashe. Manashe ayah Amin. Amin ayah Yosia. Yosia ayah Yehonya dan saudara-saudaranya. Dilahirkan pada waktu pembuangan ke Babel. Setelah masa pembuangan, Yehonya ayah Seltiel. Seltiel ayah Zerubabel. Zerubabel ayah Abihud. Abihud ayah Eliyakim. Eliyakim ayah Azor. Azor ayah Zadok. Zadok ayah Akhim. Akhim ayah Eliyut. Mengampuni orang lain. Eliyut ayah Eleazar. Eleazar ayah Matang. Matang ayah Yaakob. Yaakob ayah Yusuf. Yaitu suami Maria. Ibu Yesus Kristus. Mesias itu. Itulah empat belas keturunan dari Abraham sampai Raja Daud. Empat belas keturunan dari Raja Daud sampai masa pembuangan. Dan empat belas keturunan dari masa pembuangan sampai Kristus. Anak gadis itu akan mengandung. Ini adalah fakta-fakta mengenai kelahiran Yesus Kristus. Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Tetapi ketika ia masih gadis, ia mengandung oleh karena roh kudus. Kemudian Yusuf, tunangannya, yang menjunjung tinggi tata susila, memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka. Tetapi secara diam-diam karena ia tidak mau mencemarkan nama tunangannya di mata masyarakat. Sementara ia memikirkan hal itu, ia tertidur dan bermimpi melihat malaikat berdiri di sisinya. Hai Yusuf, anak Daud, kata malaikat itu. Janganlah engkau ragu-ragu memperistri Maria. Karena anak yang dikandungnya itu dari roh kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai anak itu, Yesus. Artinya, Juru Selamat. Sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah penggenapan firman Allah yang disampaikan dengan perantaraan para nabi. Dengarlah, anak gadis itu akan mengandung. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut Immanuel. Artinya, Allah beserta kita. Ketika Yusuf terbangun, ia berbuat seperti yang diamanatkan oleh malaikat itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi Maria tetap gadis sampai ia melahirkan anaknya. Lalu Yusuf menamai anak itu, Yesus.